salam wartegi TV melayani informasi anda seputar Kepulauan Riau terima kasih udah menonton video ini editing seperlunya seperti fakta selamat sore yang kami hormati rekan-rekan dari media yang meliput kegiatan berkiris pada sore hari ini baik pada kesempatan ini Bintan Utara Polres Bintan telah berhasil mengamankan satu bersangka dengan beberapa PKB dan pada hari ini Kamis 20 Januari 2022 yang akan kami sampaikan di sini adalah dikatakan pencurian dengan pemberatan sesuai dengan laporan komisi nomor RT jaring B01-01-2022 TKT Polres Bintan Polres Bintan Polres Bintan Polres Bintan Polres Bintan ini nomor 32 desa sepong Rambuai kecepatan keluar sepong Kampuan yang diintan dengan tersangka saudara inisial LS 43 tahun laki-laki warga desa sepong merah kecepatan keluar sepong Kampuan yang diintan ada dua itu di beli kemer di maaf ini dikongsi 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 yang adalah bagi berikut berdasarkan laporan pengaduan dari saudari Fitri Arian di Ceriga pada hari Minggu tanggal 20 Disember 2021 telah melapor tentang kehidupan barang-barang berharga berupa sejumlah uang 7 juta rupiah dan 1 unit handphone di rumahnya yang terletak di permohonan Gajan V Blok C32 RT 003 RT 003 RT 002 di Sarasi Bumperih Kecamatan Torsepong Kampuan yang diintan dihubungkan dengan laporan tersebut unit reskrim poset Pintan Utara atas perintah Kaposek yang dibuat oleh AKP Purgowo sebagai reskrim poset Pintan Utara dan dijamin oleh Ibtu Muhammad Baji Zulimansa SCRK pelaku Bani Taksinal 1 reskim Polres Pintan Utara melakukan serangkaian penyelitian terhadap laporan pengaduan sedari fitur tersebut berbagai upaya yang telah dilaporkan hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 personel kita reskrim poset Pintan Utara menyebabkan informasi dari masyarakat yang marna informasi tersebut sangat dapat dipercaya terkait keberadaan satu orang laki-laki yang dijuga kuat adalah pelaku dari juga tidak pidana penjurian di rumah milis dari kipir tersebut selanjutnya berdasarkan informasi tersebut sebagai unit reskrim Polres Pintan Utara langsung mendatangi rumah laki-laki yang dijuga kuat adalah pelaku tersebut yang mana perumahan tersebut terlalu terlalu di desa Gumprih terlalu sepung di Jepung Kabupaten Pintan nah kemudian di dalam sebuah rumah tersebut personel unit reskrim poset Pintan Utara mengamankan satu orang laki-laki yang belum dikenal dan setelah diinterviasi yang mengaku bernama L.S. ini Indonesia L.S. dengan usia 43 tahun dan mengakui setelah melakukan penjurian di rumah milik saudari Pintri yang beralamat di perumahan Garden View Blok C No. 32 RT 003 RW 002 di Tad Gumprih Kecamatan Telok Segung Kabupaten Pintan dari pengungkapan ini yang dapat kita kumpulkan darah bukti berupang yang pertama yaitu satu unit sepeda motor merk Undarevo ini yang warnanya hitam les merah bloko BP 23 ulangi 2032 JW nomor rangka MHCBC 11X AK 971 675 dan nomor mesin CBC 1E 1974 163 yang berikutnya yaitu satu unit handphone merk realme ya ya ini warna merah dengan nomor IMEI 861 4330 4420 8693 dan IMEI kedua 861 4330 4420 8685 terima cash condom cash condom cash condom yang disini warnanya merah muda hitam dengan bergambarkan dunia dan berkuliskan rough your slab sepatutnya merah meton dan uang tunai sejumlah 94000 ya 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 LRP yang kedua ini terjadi pada November 27 November 21 pada hari Sabtu ya eh korban debris yang mana telah kehilangan barang berupa satu unit np1 iphone 7 warnanya hitam ini ya warna hitam eh di ruangnya di Jalan Panca Marga Kampung Polio RT 003 RT 003 bisa sekomper yang di tamatan rupiah sebum ke dalam kabupaten dihintan perubahan ditaksikan kurang lebih 3 juta rupiah nanti ya selasa selasa lapan januari 2002 ya sebut korban Sideva pengilangan duit Rp1 juta rupiah dan barang belarga berbua 1 juta rupiah ngarep opo pengilangan duit Dikenakan pasal bidana ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHP Tentang tidak pidana pencurian dengan pemberatan Yaitu pasal 65 KUHP dalam tentang perbuatan berulang Nah disini dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Nah dari sini kami jajaran Polsek Bintang Utara Dan jajarannya menghima kepada masyarakat untuk senantiasa Meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan keamanan Di lingkungan sekitar tempat tinggalnya Untuk meminimalisir menjadi beban perjalanan berikutnya Sekian dikasihkan tes yang bisa kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi yang telah disampaikan oleh Pak Kapolet Apakah ada yang lain-lain Pernahkah saudara juga melakukan tidak pidana Atau pencurian yang di tempat lain Selain yang telah disampaikan tadi Tiga tadi Selain tiga Ya Nanti ada lagi ya sebelumnya yang dikatakan tadi Cuma tiga aja Ini korangnya banyak Terus dulu sebelum masuk sini Apakah pernah saudara ini Apa? Pelapan mungkin pencurian Waktu di kebun pisang Terus hubungan kepada saudara Terus mungkin ini kan Ada berapa ini Uang hasil kesehatan digunakan untuk apa? Kebutuhan rumah tangga Biar hidup kebutuhan hari-hari Terus untuk apa lagi? Kemarin Terus untuk belanja Pak saya kasih Kebutuhan Bapak juga Kebutuhan waktu Tepat kerja Terus apa lagi? Terus untuk belanja Berapa kali masuk ke ini Di Pelopak Tidak Bidana Atau di kantor polisi ini Gue akan disana ini ya Dulu gak selama? Jangan Jangan Juri pisang aja dulu Sampai ke Di hukum Sampai ke Pengadilan Pengadilan Atau di Mediasi RG kan Namai ya Isi Mediasi ya Tahun berapa? Sudah pada tahun berapa? Tapan Sudah 6 tahun yang lalu ya Tiket babin Anak? Anak 4 ya Terus ke Terima kasih.